Intro Sudah menjadi adat istiadat turun-temurun, desa Sadawangi, kecamatan Lemah Sugi, desa terujung wilayah selatan Kabupaten Majolengka yang berbatasan dengan Kabupaten Sumberang pada setiap tahunnya untuk memperingati hari ulang tahunnya dengan berbagai kegiatan. Milangkala ke-218 tahun 2018, pemerintahan desa Sadawangi, kecamatan Lemah Sugi, kedatangan tamu dari pemkap Majolengka dan Cirebon. Rombongan tamu disambut siswa-siswi sekolah dasar dengan mengibatkan bendera merah putih mini dan ribuan masyarakat yang ingin mengetahui potensi desa Sadawangi dan hasil bumi yang selama ini menjadi andalan wilayah itu. Para tamu mencicipi hasil bumi desa Sadawangi yang selama ini membutuhkan perhatian, baik sarana atau prasarana pendukung untuk kemajuan desa setempat. Selama dua hari, dua malam milangkala desa Sadawangi ke-218, menggelar kisah rakyat asal-usul desa Sadawangi, seni gerak dan tari, deklarasi masyarakat menuju desa wisata, seni instalasi bambu, ngamum mulai lembur, pawai kampung hasil bumi, pameran masyarakat kuliner hasil bumi dan atraksi kebudayaan lokal Jawa Barat. Ini kegiatan bagus, selain mengenalkan desa sendiri, terus ada wisata juga ya, kita harus mengenalkan juga. Kita melihat semua elemen menukung, dan ini harus berkelanjutan kegiatannya. Kami sangat mengapresiasi kesemangatannya, semangatnya, kemudian upaya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan juga para karang taruna, para generasi muda di desa Sadawangi ini, dan momentum peringatan hari jadi desa Sadawangi ke-218 ini, jadi sebuah semangat baru bagi mereka. Sehingga bayangan kami bahwa Sadawangi ini merupakan pertama letaknya juga yang strategis, kemudian dari segi letak ini, potensi utamanya yang tadi disampaikan, air terjun, curug, tapak buda, dan juga potensi-potensi budaya yang sudah dimiliki, ini tinggal nanti dikemas. Dari Majalengka, Jawa Barat, at Warus PND Triberata TV, salam triberata.